Boss PSSI Semarang, Yoyo Sukawi terang-terangan menunjukkan ketertarikannya kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong Bahkan, jika kontrak Sintayong yang tidak panjang PSSI, Yoyo berminat menjadikan pelatih asar Korea Selatan tersebut sebagai juru taktik taskar Mesa Jenar Namun, sebelum menawarkan kontrak bersama PSSI Semarang, Yoyo Sukawi mengatakan bahwa dia menghormati kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia Yoyo Sukawi mendukung jika kontrak Sintayong bisa diperpanjang oleh PSSI Saya pasti mendukung Sintayong sampai akhir kontraknya, kalau bisa diperpanjang Kemarin, di Biala AFF itu memang segala sesuatunya seperti alam tidak menghendaki Indonesia menjadi juara Jadi, tidak bisa keserahan hanya dirembahkan kepada Sintayong Ujar Yoyo Sukawi Namun, jika kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia tidak diperpanjang Yoyo Sukawi mengaku ingin membawa pria berusia 52 tahun tersebut untuk menjadi pelatih kepala PSSI Semarang Kalau selesai dengan PSSI, kami tertarik mengambilnya, tambah Yoyo Sukawi Masib Sintayong di timnas Indonesia saat ini memang tengah menjadi perbincangan Saya gagal membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022 Kontrak Sintayong diketahui akan berakhir pada Desember 2023 mendatangi Selama menangani timnas Indonesia, Sintayong berhasil mendongkrak peringkat priba timnas Indonesia dari Rp179 ke Rp151 Terima kasih telah menonton!